Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abung di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Oke, saya akan membuat sesuatu yang berbeda Dan, oke, saya hapus dari sini Oke, seperti itu, dan di awal, saya memberikan if Di if, saya memberikan tanda semacam ini Lalu, di akhir, tanda semacam ini Dan, di sini saya memberikan tab Oke, dan di if ini, saya memberikan ak1 dan ak2 Oke, ak1 tidak sama dengan kosong Dan, ak2 tidak sama dengan kosong Jika saya memberikan ini tidak sama dengan kosong Jika selainnya, else Saya akan memberikan informasi Hasil Hasil Dotat Sama dengan Mungkin semacam itu Jika saya tes movie Oke, di pertama saya memberikan string dulu Dan, di sini juga string Oke, seperti itu, dan jika saya tes movie Ha, 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 ha Maaf Sepertinya saya harus memberikan number atau parse Di sini, saya memberikan parse float Di sini juga parse float Lalu, di sini juga Lalu, di sini juga Oke, saya coba Oke, sekarang saya tidak mempunyai error Dan, saya harus memberikan ini dulu Dan, di sini Saya hilangkan dulu Oke, jika saya klik hitung Maka, di sini akan kosong Dan, saya memberikan Tidak sama dengan Oke, jika saya coba Kedua angka harus diisi Oke, harus Oke, mungkin semacam ini Dan, saya menambahkan lagi Dan Lalu, ak Dua Tidak sama dengan Kosong Saya memberikan string dulu Karena, kosong adalah string Dan, jika sekarang saya tes movie Maka, kedua angka harus diisi Oke, seperti itu Dan Tidak ada kalkulasi Oke, seperti itu Dan Saya memberikan Copy di sini Lalu Di sini Oke, saya sudah mempunyai hasil-hasil Lalu, saya memberikan If Jika Jika Saya memberikan jika lagi Dan Ini Saja yang kosong Saya berikan copy Saya paste Dan Angka Satu Belum Diisi Oke, seperti itu Dan saya copy lagi Paste Lalu Angka 2 Saya ganti dengan 2 Dan Paste lagi Saya di sini hanya memberikan Else Dan Kedua Angka Oke, seperti itu Dan jika saya kontrol Test movie Jika saya Me Klik tombol Tanpa mengisi Maka akan Kedua angka diisi Dan jika saya memberikan 5 Maaf Di sini Sama dengan Oke, seperti itu Dan Test movie Kedua angka Atau Angka 1 Belum diisi Jika Ini Adalah kosong Oke Saya langsung memberikan DLS nya Adalah kebalikan dari ini Saya copy Dan Saya berikan If Lalu paste Oke Kurung buka Dan di terakhir Adalah kurung tutup Lalu di sini Adalah sama dengan Dan di sini Adalah sama dengan Oke Sekarang Saya akan mempunyai Informasi yang Benar Oke Saya pindah ke Atas Seperti itu Oke Kedua angka Diisi Lalu Jika saya memberikan Angka 2 Jika Saya memberikan Baru ada 7 Oke Mungkin sekian Dan Anda bisa mencoba-coba Fungsi-fungsi yang ada di Action script 3 Sehingga Anda Akan mendapatkan Hasil yang Benar Dan di sini Anda perlu Mengenal Action script 3 Dengan fungsi-fungsi Yang ada di sini Sehingga Anda Dapat menggunakan Fungsi tersebut Dengan Kepentingan-kepentingan Yang Anda inginkan Mungkin semacam itu Dan kita lanjutkan Ke materi-materi Selanjutnya Salam Selamat menikmati